Panglima Gunung Jilid 10 Jenderal Wan Maju Selangkah, Hamba ingin melaporkan sesuatu Tentang apa? Dengan kata-kata yang lancar yang sudah dihapalnya di bawah bimbingan Bangsawan Dao dan Jenderal Eng Jenderal Wan melaporkan tentang para nelayan yang dihasut orang-orang mancu sehingga melawan tentara pemerintah Dan Jenderal Wan lalu melaporkan bahwa kekuasaan Jenderal Eng akan diperbesar Sampai dua kali lipat dengan dipanggilkan pasukan-pasukan dari beberapa tempat lain Agar pemberontakan bisa segera diatasi Kaisar langsung merasakan bahwa Di belakang permohonan itu tersembunyilah kepentingan Bangsawan Dao Biasanya Kaisar takkan mampu menolak permintaan-permintaan yang didalangi Bangsawan Dao Sebab pengaruh Bangsawan Dao sudah merasuk kemana-mana, sulit ditentang Menentangnya hanya akan kehilangan muka Namun sudah tentu Kaisar pun harus menjaga kewibawaan dengan tidak langsung begitu saja mengawalkan usul itu Ia harus pura-pura bertanya ini itu dulu, setelah itu barulah setuju Jenderal Wan, kau gegabah menuduh para nelayan itu didalangi Manchu, apakah punya bukti tanya Kaisar? Buktinya, perlawanan para nelayan yang mulanya kelihatan tak berarti itu, ternyata amat kuat Pasukan kita yang didatangkan ke sana belum juga Berhasil mengatasinya, dan perlawanan para nelayan itu nampak tertib, terorganisir, jelas ada otak pintar di belakang mereka Sebab kalau para nelayan biasa saja, mana mungkin melawan sebaik itu? Kaisar Bengte sudah berdebar-debar hatinya, apakah Manchu sudah menyeberangi sungai dan mengancam singgah sananya, setelah hampir enam tahun situasinya? Tenang-tenang saja ketika itu Kaisar Bengte hampir dininabobokan oleh Laporan-laporan yang mirip slogan-slogan kosong, seperti air sungai akan berwarna merah jika Manchu coba-coba menyeberang atau seluruh rakyat Han akan bersatu pada mempertahankan setiap jengkal tanah leluhur dan kalimat-kalimat berbunga lainnya Kini tiba-tiba disodori laporan macam itu, Kaisar jadi agak gugup juga Kegugupan Kaisar inilah yang hendak dimanfaatkan bangsawan deo yang memperalat jenderal wan untuk Mencapai sasarannya Sudah lama bangsawan yang amat kaya raya ini masih ingin menambah kekayaannya dengan menguasai lahan perikanan sepanjang tepian tiang keng Kalau bisa menguasai semua perahu, semua jala, membeli semua ikan tangkapan nelayan dengan harga serendah-rendahnya lalu menjualnya dengan harga setinggi-tingginya karena di monopoli, alangkah tak terbayangkan banjir ruang yang bakal mengalir ke koceknya Untuk itu, tepian selatan perlu dikuasai total, dan perlu jenderal yang sebagai tukang Kepruknya ditambahi kekuatan pasukannya dan supaya Kaisar setuju perlu Kaisar digertak dan ditakut-takuti tentang orang-orang mancu yang sudah menyeberang Kaisar Bengte hampir menyetujuinya, namun sebagai basa-basi ia melontarkan pertanyaan ke arah para peserta sidang Ada yang ingin mengeluarkan pendapat? Ruang sidang sunyi senyap Sementara lamanya dan bangsawan Dao sudah yakin kalau usulnya akan gol, tetapi ternyata dari deretan belakang, deretan pembesar-pembesar kelas 2, terdengar suara, hamba, baginda Siapa itu tanya Kaisar? An Bwe keluar dari barisan dan berlutut di tengah lorong, agar terlihat oleh Kaisar dari singgah sananya Sahutnya keras karena tahu Kaisar sudah agak tuli, hamba An Bwe, berpangkat congpeng Mengkomandani pasukan kelima Melihat munculnya An Bwe, bangsawan Dao sudah kesal, dan mengutuk dalam hati, lagi-lagi si biang kerak ini hendak mengacaukan urusanku Sementara Kaisar berkata, An Congpengkau diperkenankan mendekat ke singgah sana agar suaramu terdengar jelas Aula persidangan itu memang besar, jarak antara Kaisar dan An Bwe ada puluhan meter Maka An Bwe pun melangkah mendekat dengan sikap hormat, berhenti di bawah tangga singgah sana dan berlutut, hamba menyampaikan sebah sujud kepada baginda Terima kasih bahwa baginda berkenan mendengarkan hamba Kaisar cuma mengangguk Ogah-ogahan sebab sebetulnya ia ingin sidang cepat selesai Lalu ia bisa meneruskan kebiasaan rutinnya yang santai bersama selir-selirnya yang muda-muda dan cantik-cantik Sedangkan An Bwe langsung saja menyodok General Leng, baginda Kerusuhan di tepi sungai itu sebenarnya bukan didalangi oleh mancus sehingga para nelayan itu melawan tentara kerajaan Sama sekali bukan Menurut laporan yang hamba terima, terjadinya karena para nelayan sudah tidak tahan diperas habis-habisan oleh hartawan jahat bernama Tiopo Hartawan jahat itu tidak mengijankan para nelayan sepanjang tepian itu memiliki perahu sendiri, melainkan harus Menyewa perahunya Tiopo, dengan uang sewa yang mencekik leher Barang siapa berani membuat atau memiliki perahu sendiri, akan dibakar perahunya Rakyat mengharapkan perlindungan para tentara kerajaan yang sering mengaku aku pelindung rakyat Eh, malah tentara kerajaan memihak Tiopo dan ikut menguber-uber rakyat Tentu saja rakyat makin sengsara dan dalam situasi seperti itu rakyat mudah saja menerima pertolongan orang luar untuk memperbaiki nasib mereka Maka terjadilah perlawanan itu Dan ketika hamba selidiki kenapa Tiopo berani begitu bertingkah, tak lain adalah karena dia itu sanak kerabatnya General Eng Dan para prajurit di wilayah itu adalah bawahannya General Eng Jadi tidak mengherankan kalau para prajurit seolah menjadi tukang-tukang keperuk pribadinya Tiopo, dalam sidang kerajaan, adalah hal biasa kalau ada Pembesar-pembesar yang hendak saling menjatuhkan, namun dengan care yang halus Berliku, menjebak dengan jerat-jerat berselubung Bisa dibilang hanya ANBWE yang berani menyodok langsung tanpa tedeng aling-aling Wajah General Eng pun berubah-ubah sebentar memucat sebentar memerah, dengan bibir gemetar Tetapi di antara para hadirin banyak juga yang Diam-diam senang melihat keberanian ANBWE, soalnya sudah lama orang-orang mencium bau busuk komplotan bangsawan DO dan General Eng yang sudah menjalar ke Mana-mana Hanya saja tidak ada yang berani melawan terang-terangan sebab itu berarti mencelakakan diri sendiri Sekarang ada ANBWE yang berani melawan Orang-orang pun mendukung biarpun hanya dalam hati General Eng menuding ANBWE dan berkata dengan suara gemetar ANCONG PENG, kau berani memfitnah aku? ANBWE tersenyum sambil mengelus pelan jenggotnya Tidak, General, aku tidak berani memfitnah siapa-siapa Dosa besar itu Aku hanya menyodorkan laporan sesuai dengan pengamatan orang-orangku Silakan baginda Kaisar yang akan membandingkan laporan General dengan laporanku Titik, ANCONG PENG Orang-orangmu pasti juga melaporkan bahwa para nelayan itu bertempur dengan kero militer yang berlatih Coba jawab, kalau bukan dilatih orang-orang mancu, lalu dilatih oleh siapa? Jawaban ANBWE benar-benar menjengangkan Tentu aku tahu siapa yang membela para nelayan itu Karena merekalah teman-temanku dari kelompok Gunung Hijau Kelompok itu bukankah kabarnya dipimpin oleh si pemberontak Helian Kong General Eng mendesak dengan sikap hendak menyudutkan ANBWE Kau adalah abdi kerajaan, tetapi berteman dengan kaum pemberontak? Aku tidak malu bersimpati kepada General Helian Karena ia bukan pemberontaklah membela rakyat dan ia juga pembela sejati dinasti Beng Bukan seperti orang-orang yang mengakunya setia kepada dinasti Beng Tetapi menggerogotinya dari dalam demi kepentingannya sendiri Memperkaya diri dan keluarganya General Helian berada di pegunungan bukan karena ia pengecut atau berbuat kejahatan Namun karena ia difitnah untuk suatu kejahatan yang tidak dilakukannya General Eng, dengan bangga Aku mengaku terus terang bahwa aku bersimpati kepadanya Dan ku katakan pula bahwa Mancu sampai detik ini belum berani menyeberang ke selatan Adalah karena gentar kepada General Helian Dan bukan kepada badut-badut korup yang mengaku pembela negeri Namun berkasak kusuk dengan orang-orang dari utara Yang pusing adalah Kaisar Seandainya ANBWE tidak muncul Ia sudah memutuskan akan mengawalkan saja usul bangsawan dao tadi agar Urusan tidak berkepanjangan Tetapi dengan munculnya ANBWE Kelihatan ganjil sekali kalau Kaisar mengabulkan begitu saja permintaan bangsawan dao Ketika itulah ANBWE sudah menghadap kembali ke arah Kaisar dan berkata Baginda, untuk menenteramkan gejolak di wilayah tepian itu Hamba usulkan agar si hartawan serakah tiopo dihukum untuk keserakahannya Lalu rakyat dilindungi mencari nafkahnya secara adil Maka rakyat akan berterima kasih kepada Baginda Sebelum Kaisar menjawab, General Eng mendahului, hamba tidak setuju, Baginda Tidak sehat kalau kita membiasakan rakyat bertindak liar dan semaunya lalu pemerintah mentaatinya begitu saja Lama-lama yang lain akan ikut-ikutan Ingin apa saja, sedikit-sedikit berontak Lalu mau jadi negeri macam apa negeri ini jadi negeri Kacau balau di mana semua orang mengambil tindakan Sendiri-sendiri seenaknya saja Jadi kirimkan tentara lebih besar, tumpas mereka Menghadapi masalah-masalah rumit itu Baru kelihatan kalau Kaisar benar-benar seorang yang lemah dan mudah kebingungan Apalagi waktu NBWS sudah menyahut pula, tidak General Helian dengan kekuatannya yang besar berdiri di belakang para nelayan itu Kalau aduh kekuatan, tentara kerajaanlah yang akan tertumpas habis, berapapun kekuatannya Kalau menghukum, Tiopo masih ada harapan mencegah jatuhnya korban lebih banyak Tetapi menimbulkan pemerintahan kita lemah dan mudah digertak Aku bicara soal kenyataan tentang perbandingan kekuatan, bukan sekedar gertak sambal Karena kau adalah komplotannya Helian Kong Dan kau berkomplot dengan orang-orang mancu, jangan Kau kira aku tidak tahu Pertengkaran menjadi sengit, sebenarnya dalam soal pangkat General M dan NBWS sungguh tidak berimbang Namun NBWS dengan sengitnya berani mendebat setiap patah kata General Eng General Eng sendiri gentar sebenarnya Seandainya NBWS tidak di-baking oleh Helian Kong mudah saja menyuruh orang memenggal leharnya Sayangnya, di belakang NBWS terlanjur Ada Helian Kong yang sudah jadi momok amat menakutkan bagi para pembesar kerajaan Sampai Kaisar sendiri pun takut kepada Helian Kong Kaisar dengan suara lemah menyuruh General Eng serta NBWS diam Dan kemudian melemparkan masalahnya ke arah penasehat kerajaan, yaitu Lempeng Hai Kok su bagaimana pendapatmu soal ini? Usia Lempeng Hai sudah hampir 75 tahun namun Nampak segar dan tegap karena ia adalah maha guru dari Tia Chiang Bu Ayao, sekolah silat telapak besi, yang senantiasa menjaga kondisi fisiknya Ditanya soal itu, Lempeng Hai pun merasakan pertentangan dalam hatinya Secara pribadi, dia pun mendendam kepada Helian Kong yang pernah mempermalukannya di masa lalu Dalam cerita Puing-Puing Dinasti Menurut emosinya, ingin Lempeng Hai mendukung General Eng untuk melucuti NBWS yang bersimpati kepada Helian Kong itu Tetapi Lempeng Hai punya pertimbangan lain Belakangan ini Lempeng Hai melihat semakin lemahnya Wibawa Kaisar sehingga Lempeng Hai diam-diam sudah siap-siap mencari Majikan baru yang lebih kuat dan ia sudah lama menjalin hubungan dengan Pangeran D.O. Angdisyaohin Lempeng Hai memperhitungkan pemerintahan di Lempeng Hai bakal ambruk dan itulah saatnya Pangeran Luong naik tahta menjadi Kaisar dan menjadikan Siaohin sebagai ibu kota baru Pengganti Lempeng Hai Lempeng Hai ditugasi oleh Pangeran Luong untuk mencarikan simpati sebanyak-banyaknya Bagi Pangeran Luong titik namun Pangeran Luong juga berpesan sungguh-sungguh agar ambruknya Lam Hia melulu karena lemahnya Wibawa Kaisar dan bukan karena serbuan mancu Pangeran Luong sadar kalau sampai mancu berhasil menyeberangi sungai Habislah seluruh wilayah selatan ditelan pasukan padang rumput yang amat kuat itu termasuk wilayah kepangeranan Pangeran Luong sendiri Lempeng Hai juga punya banyak metu-metu di Lam Hia dan dari para metu-metu itu Lempeng Hai sudah curiga bahwa General Eng serta bangsawan Dao bersekutu diam-diam dengan Mancu Lempeng Hai tidak suka ini bukan karena ia cinta tanah airnya Melainkan karena intrik General Eng itu membahayakan rencana Pangeran Luong calon majikan baru Lempeng Hai Kini, di depan Kaisar Beng T yang sedang bingung untuk mengambil keputusan, Lempeng Hai harus memutuskan Dan ia mengambil keputusan yang disemaikan dengan kepentingan calon majikan barunya di Xiaohin Katanya Ampun, baginda, menurut hamba, selagi mancu mengancam di utara sungai, lebih baik dan bijaksana kalau kita mengambil hati rakyat Janganlah perlawanan para nelayan itu dihadapi dengan kekerasan Hamba yakin peristiwa itu takkan melemahkan wibawa pemerintah Jenderal Eng melotot kaget Mendengar jawaban Lempeng Hai yang malah menguntungkan ANBWE itu Padahal kemarin Jenderal Eng baru saja mengadakan kunjungan persahabatan kekediaman Lempeng Hai sambil membawa hadiah-hadiah hamad Berharga Kunjungan macam itu biasa dilakukan Jenderal Eng kepada tokoh-tokoh tingkat atas pemerintahan Setiap menjelang sidang kerajaan Tujuannya jelas menggalang dukungan agar bisa merajalela di sidang kerajaan Tak terduga kali ini Lempeng Hai malah mendukung ANBWE Kaisar sendiri pun kaget menghadapi sikap Lempeng Hai yang diluar kebiasaan itu Akhirnya Kaisar memutuskan bahwa urusan pemberontakan nelayan itu akan dibahas beberapa hari lagi Beberapa pembesar diam-diam masjgul bahwa perkara semudah itu ditunda keputusannya oleh Kaisar ini Menandakan betapa bangsawan Dao sangat mempengaruhi Kaisar dan betapa Kaisar Sebenarnya ingin sekali memenangkan usul bangsawan Dao namun tidak terlalu menyelok Maka jalan keluarnya ya masalahnya digantung beberapa hari Orang-orang yang muak kepada pengaruh bangsawan Dao diam-diam berharapan BWE Melanjutkan desakannya Namun ternyata ANBWE juga tidak mendesak lebih lanjut ANBWE merasa tujuannya untuk menggertak sudah tercapai Sehingga ia akan bisa menjalankan langkah berikutnya Yaitu purapun menolong Apostrof Sidang kemudian mendengarkan beberapa laporan dan keputusan yang sudah mudah ditebak sebelumnya Sehingga beberapa orang merasa bahwa sidang itu hanya mirip sandiwara belaka Habis itu, Kaisar masuk kembali ke istananya diiringi hormat para pembesar Lalu para pembesar pun bubar Ketika sedang menuruni anak tangga di depan istana General Eng menunjukkan muka geram kepada ANBWE yang Melewatinya sambil menyelaminya Kata General Eng dengan nada mengancam Kau belum tahu akibat tindakanmu ini, An Chong Peng Untuk menambah gertaknya di ruang sidang tadi ANBWE sengaja cengengesan dan menyahut Hihihi, General, sedikit banyak pihaku sudah mencium komplotanmu dengan mancu Kalau belum kuutarakan di sidang, tak lain adalah karena kurang bukti Tetapi orang-orang mancu yang ikut menyerbu rumah Makan cengsan lo itu rupanya tidak tahan siksaan kami Dan mereka sudah mengoceh banyak tentang hubungan mereka denganmu Jadi, siap-siaplah hidup tanpa kepala Wajah General Eng sampai pucat pasi Ia tidak tahu bahwa gertak itu cuma gertak sambal belaka Tapi General Eng percaya Sebab setelah peristiwa keributan di cengsan IAU General Eng menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mayat-mayat Diajang keributan itu dan menurut anak buahnya Tidak diketemukan mayat-mayat orang-orang mancu itu Meski mayat-mayat yang lain dari berbagai pihak bisa diketemukan Maka General Eng pun berkesimpulan bahwa orang-orang mancu itu tertangkap hidup-hidup Dan General Eng merasa cemas bahwa orang-orang mancu itu akan dikorek keterangannya oleh pihak Lai Teng Hoa Itulah yang membuat General Eng sampai memerintahkan Teng Jiu memburu Lai Teng Hoa sampai ke pegunungan Meskipun akhirnya titik malohan Teng Jiu binasa di pegunungan itu Kini mendengar gertakan An Bwe General Eng benar-benar mempercayainya sehingga jantungnya seakan diremas ketakutan Titik An Bwe tidak langsung pulang ke rumahnya Melainkan menuju ke sekolah silat tanpa merek yang dipimpin Yong Seti Yong Kedua pengawalnya disuruh pulang lebih dulu ke Tang Si Di sekolah silat itu, An Bwe disambut empat orang hangkun yang menanyainya Kakaan, bagaimana sidang kerajaannya? Sambil tertawa dan mengambil tempat duduk An Bwe menjawab Aku benar-benar berhasil menggertak si pengkhianat itu Dan ia pasti gelisah sekali karena menyangka kita benar-benar sudah mengetahui rahasia komplotannya Saudara Lai, taktikmu menyingkirkan mayat orang-orang mancu itu dari Cheng San Lo Benar-benar membuahkan hasil baik Nah, mumpung General Eng panik Dan pikirannya tidak cermat Inilah saatnya munculnya penolong-penolong buatnya Apa rencana kakak? Orang-orang berlogat utara atau timur laut yang kuminta kemarin Sudah kalian pilih? Sudah, kak Keempat Hangkun menjawab serempak Benar-benar mereka dapat dipercaya Dan sanggup mengambil keputusan-keputusan mendadak yang tepat pada saat Saat kritis sebab tugas ini bisa berbahaya Kami yakin, kak Yang kami pilih ini bukan anggota-anggota baru Melainkan, anggota-anggota lama yang sudah kami lihat sendiri prestasi mereka dalam bertugas operasi rahasia Mereka dapat diandalkan Jumlahnya Lima orang Terdiri dari dua orang anggota kelompoknya Saudara Tem Yang Berpengalaman karena sering menyusup dan keluyuran di wilayah utara Bahkan pernah beroperasi di Liat Ho, ibu kota lama untuk musim panas dari kaisar-kaisar lama mancu Bisa berbahasa Mancu Dua orang lagi anak buah Saudara Joa bicaranya berlogat hopak Satu lagi anak buah kelompokku, Yang Saat Tiong menjelaskan Tidak seorang pun anak buah kakak Lai Lai Tek Hoa menyembung Karena anak buahku orang selatan Aamua An BWM mengangguk Cukup Lagipu iya anak buah Saudara Lai Pasti banyak yang udah dikenali oleh orang-orangnya General Eng Karena udah sering bentrok dengan mereka Nah, di mana kelima orang itu? Mereka udah di sini Pertemukan aku dengan mereka, akan ku beritahukan yang harus mereka lakukan General Eng memang gelisah bukan main Kata-kataan BWM di persidangan istana siang tadi betul-betul menggelisahkannya Malam itu udara dingin namun General Eng justru merasa gerah dan keringatnya mengalir terus Ia berjalan hilir mudik di ruang bukunya memeras otak mencari jalan keluar dari kesulitannya yang mengancam Hidangan makan malam sudah dingin tetapi belum dikecapnya sedikitpun Sang General sedang kehilangan selera makannya Ketika itulah seorang hambanya mengetuk pintu ruangan dan berkata dengan takut-takut General, ada tamu Kalau urusannya hanya urusan biasa, meski mengaku urusan penting usir saja mereka General, tamu-tamu ini kedengarannya sama dengan orang-orang dari utara yang beberapa kali pernah menemui General Bagaimana kau tahu? Logat bicara mereka ku kenali General Terhadap sekutu-sekutu mancu yang berkuasa itu, General Erhu tak berani menolak Baiklah, bawa mereka masuk dan langsung ke ruangan ini Pelayan itu menjalankan perintah Tak lama kemudian, di ruang tamunya General Eng menyambut tamu-tamunya Para tamu yang datang larut malam itu berjumlah lima orang Semuanya berdandan ala orang utara dan pakaian serta wajah mereka kelihatan berlapis debu Tanda habis menempuh perjalanan jauh Mereka membawa senjata-senjata Namun General Eng tidak berani memerintah melucuti senjata mereka Saudara-saudara ini siapa tanya General Eng Meskipun dalam hati sudah dapat menduga Pemimpin rombongan itu seorang lelaki berwajah persegi bertampang keras berambut gondrong Dengan logat lia otongnya yang medok ia menjawab Aku tathong, pangkat camciang, bawahan General Nikam dari pasukan ke-9 Salamku untuk General Eng Dan ini adalah empat anak buahku General Nikam adalah panglima tertinggi mancu General Eng membalas salam itu, lalu mempersilahkan mereka Duduk dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka Tanpa berbelit-belit, orang yang mengaku bernama tathong itu menjawab Panglimani prihatin sekali ketika menerima berita kilat dari sini Tentang perkembangan buruk yang mengancam rencana benar kita Ketika kami berangkat dari Pak Hia, panglimani baru saja menerima berita lewat burung merpati Dari orang kami di Lam Hia, melaporkan bahwa teman-teman kami tertangkap oleh kelompok rahasia yang Dulu bersarang di rumah makan Cheng San Lo Panglimani cepat-cepat mengutus kami untuk menanyakan kepada General Eng benarkah ini? Memang benar, jawab General Eng yang cepat-cepat disambung dengan alasan untuk membenarkan diri sendiri Koma tetapi penyerangan ke Cheng San Lo itu bukanlah buah pikiranku Itu adalah buah pikiran LNYAO yang bertindak tanpa minta persetujuanku LNYAO sendiri tewas dalam serangan ke Cheng San Lo itu Tat Hong memukul pegangan kursi agak keras, lalu menarik napas sambil taleng-geleng kepala Kacau-kacau semuanya, rencana panglimani yang sudah disiapkan bertahun-tahun Bisa-bisa berantakan gara-gara ini semua Kalau sudah begini, memang paling gampang menyalahkan Titik orang yang sudah mati, tetapi aku diberi wawenang oleh panglimani untuk menegur ketidakmampuanmu mengendalikan orang-orangmu, General Bagaimana mungkin? Mereka berani bertindak sendiri tanpa minta persetujuanmu Orang bernama Tat Hong itu mengaku berpangkat Cem Chiang, kurang lebih setingkat letnan kolonel, tetapi berani menegur dan memarahi General Eng dengan mengandalkan pengaruh panglimani General Eng sendiri cuma merah padam wajahnya namun tidak berkutik karena takut kepada panglimani Agaknya Tat Hong pun Menggunakan kesempatan itu untuk memarahi General Eng habis-habisan, urusan tertangkapnya kelima orang kami itu sudah membuat tersah panglimani Tahu-tahu ketika kami tiba di sini, kami mendengar hal yang kurang enak lagi dari orang kami di Lemhia ini Kami dengar di tepian sungai Tiangkeng para nelayan bergolak, menuntut untuk memiliki perahu-perahu yang selama ini dimiliki oleh Tiopo, kerabatmu itu Kalau kulaporkan kepada panglimani, entah bagaimana marahnya Beliau Perahu-perahu itu penting untuk penyeberangan kami ke selatan besok dan sekarang nelayan-nelayan mempermasalahkan itu sampai timbul keributan Bagaimana ini belum lagi muncul berita bahwa tadi siang disidang kerajaan kau dikalahkan oleh An BWE Yang terang-terangan bersimpati kepada Lian Kong itu benar titik Tidak benar aku dikalahkan An BWE Saudara Tat, Sangkal Jenderal Eng Kaisar belum memutuskan, berarti belum ada Yang kalah maupun yang menang Belum kalah dan belum menang, tetapi sudah ada Tanda-tanda kekalahan bukan ejek Tat Hong Tidak Aku akan berusaha sekuat tenaga agar Kaisar menerima usulku untuk menambah kekuatan menumpas kaum nelayan itu Kali ini Jenderal Eng kelihatannya meledak Kalau si bangsa An BWE itu masih merintangi aku, kalau perlu aku akan Bertindak kasar kepadanya Bertindak kasar bagaimana pancing Tat Hong Karena yakin bahwa yang duduk di depannya itu adalah sekutu yang bisa dipercaya Jenderal Eng pun belak-belakan membeber niatnya Banyak pengawal istana yang sudah menjadi kaki tangan bangsa Wandao Sekutu kuat kita, maka kalau perlu Kaisar bisa diancam agar menyetujui usulku An BWE juga bisa kubereskan secara kekerasan dan takkan ada orang Lemhia ini yang berani menolong dia Yang ku kuatirkan adalah Helian Kong yang berdiri di belakangnya Entah dengan kekuatan sebesar apa Karena itu, Saudara Tat, bisakah kau mengusahakan bagiku suatu pasukan yang kuat yang bersembunyi di sekitarku Untuk melindungi aku dari kemarahan Helian Kong setelah ku bereskanan ewa Tat Hong nampak berpikir-pikir sebentar, lalu menjawab Hati-hati, urusan ini agak terbahaya Panglimani tidak memberi aku iwenang untuk memutuskannya Tetapi dengan komunikasi lewat burung merpati, dalam beberapa hari bisa ku peroleh kepastiannya General Eng Mengangguk-angguk maklum Kemudian Tat Hong berkata, General, kita telah bicara banyak sejak tadi, sampai aku lupa maksud utama kedatanganku Panglimani cemas melihat perkembangan di Lemhia yang seolah mengancam rencana militer kita Beliau kuatir rencana itu bisa terbongkar oleh musuh sehingga musuh bisa berjaga-jaga terhadap serbuan kita Karena itu, Panglimani menugaskan aku untuk mengambil kembali catatan tertulis tentang rencana militer kita Maaf, bukannya Panglimani meragukan kemampuan General dalam menyimpan dan melindungi catatan itu Namun Panglima benar-benar kuatir catatan itu akan jatuh ke tangan yang salah Panglima menyuruhku mengambil kembali dari tangan General Maaf, aku hanya menjalankan perintah Panglima Catatan tertulis tentang rencana militer General Eng Melongo Ya, Saudara Tat, aku benar-benar tidak tahu menahu soal catatan itu Tak seorang pun memberikan catatan itu kepadaku Lo, teman-temanku yang datang lebih dulu tidak memberikannya kepada General? Tidak! Aku benar-benar berani bersumpah mengutuk diri dengan 36 kutukan Tak ada catatan militer segala di tanganku Tat Hang nampak berpikir keras sekian lama Tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu Oh ya, barangkali teman-temanku dulu tidak memberikannya kepada General Tetapi kepada In Ye Yew Lah, In Yew-nya sendiri sudah mati Terus bagaimana ini? Dulu semasa hidupnya, LNYAO tinggal di mana? Jenderal Dia pengawal pribadiku Di aku beri sebuah kamar di sayap timur gedung Kediamanku ini Sekarang ditempati siapa? Belum ditempati siapa-siapa Barang-barang NYAO masih di situ Masih Maaf Jenderal kami harus menggeledah kamar LNYAO Jenderal M tak berani menolak Sebenarnya ia tersinggung juga merasa diabaikan Sebab catatan militer itu tidak diberikan kepadanya Melainkan malah kepada NYAO Begitulah, diantarkan oleh salah orang bujang Di kediaman Jenderal itu ke kamar NYAO Ketika melewati halaman samping dan belakang Tat Hang dan teman-temannya melihat betapa ketatnya penjagaan di situ Ada puluhan orang bersenjata Dan beberapa orang di antaranya menurut pandangan Tat Hong Memiliki ilmu yang tinggi Melihat itu Tat Hong bersyukur dalam hati Untunglah kami batalkan niat untuk menyerbu tempat ini secara kekerasan Memang kalau seluruh kekuatan kami dikerahkan Pastilah kekuatan penjaga tempat ini pun akan dapat kami patahkan Tetapi pasti akan Banyak korban berlatuhan dan belum tentu mudah menemukan catatan militer itu Sekarang dengan sedikit tipu musliat Kami akan memperolehnya dengan mudah Penggeledahan kamar yang bekas di tempat TNYAO dilakukan dengan diterangi sebatang lilin Ada Pakaian-pakaian Barang-barang sehari-hari Jimat-jimat keberuntungan Buku porno Kertas ramalan Obat-obatan dan sebagainya Dan akhirnya diketemukan juga Sebuah buku tipis dan kecil yang diduga keras sebagai catatan militer itu Tat Hong girang sekail namun ia menyembunyikan kegirangannya dan pura-pura geleng-geleng kepala sambil menyesali LNYAO Sungguh gegabah rencana sepenting ini ternyata disimpan sembelarangan macam ini Tidak heran kalau Panglimani merasa kurang tenteram Habis itu Tat Hong lalu menemui kembali General Eng Untuk berpamitan, sambil menunjukkan catatan militer yang sudah diketemukannya Sebenarnya, mendapatkan buku tipis itu saja sudah hamat menyenangkan Tat Hong dan kawan-kawannya Tak terduga ada yang lebih menyenangkan lagi General Eng ternyata tidak membiarkan Tat Hong dan teman-temannya pergi dengan tangan kosonglah membekali mereka dengan sekantong besar ruang emas Disertai permohonan, saudara Tat, tolong agar hal-hal yang kurang Enak di sini jangan dilaporkan dulu kepada Panglimani Aku jamin, aku bisa membereskan keadaan Tidak perlu menambah beban pikiran Panglimani Perlawanan para nelayan itu akan kutumpas dengan keras Kaisar akan kutekan lewat orang-orang istana yang sudah bersekutu dengan kami Agar setuju usul kami untuk mengirim pasukan lebih banyak menumpas para nelayan itu Perahu-perahu yang akan digunakan oleh Panglimani untuk menyeberangkan pasukannya Akan tetap terjamin ada Dan, tolong juga permintaanku untuk suatu pasukan yang kuat tetapi menyamar untuk setiap saat bisa kugerakan dalam kota Lan Hia ini Untuk mengimbangi kekuatan Helian Kong yang melindungi ANBWE yang hendak kusinkirkan secara kekerasan Biarpun di tangannya ada kantong uang yang sepantasnya membuat Tat Hong girang Namun dalam hati Tat Hong amat gelusar mendengar kata-kata Jenderal Eng itu Pertama, soal keinginan untuk lebih keras menumpas para nelayan Kedua, tentang niat menekan Kaisar lewat orang-orang istana yang sudah jadi kaki tangan Jenderal Eng Ketiga, soal penyediaan perahu untuk penyeberangan tentara Manchu Keempat, soal hendak membereskan ANBWE Kelima, permintaan untuk memasukkan pasukan Manchu dan menyembunyikan pasukan itu dalam kota Lan Hia Namun Tat Hong terpilih karena mampu mengendalikan Emosinya, dan lagi pula sasarannya sudah tercapai Yaitu mendapatkan rencana tertulis itu Meskipun hatinya sangat muak kepada Jenderal Eng Dia pura-pura mengangguk-angguk sambil berkata Jangan sampai mengecewakan Panglimani Setelah jauh dari kediaman Jenderal Eng Tat Hong yang nama aslinya Chia Tat Hong Anggota kelompok Gunung Hijau itu menggeram gusar Kalau tidak mendengar sendiri, sulitku pahami seorang bangsa Hal sejauh itu bekerja untuk bangsa asing demi menjual negerinya sendiri Seperti Jenderal Eng Seandainya tidak sedang menjalankan tugas Ingin rasanya ku cekik leharnya Orang sudah dekat liang kubur kok Bukannya menambah kebajikan malahan merencanakan pengkhianatan besar Uangnya pasti uang haram Kita apakan? Kita serahkan husan juan BWE Bisa digunakan Atau Mungkin bisa dikirimkan kepada teman-teman kita yang sedang berjuang di pesisir Tiangkeng Salah seorang temannya mau tak mau tertawa Bagaimana perasaan si tua bangka itu Kalau tahu bahwa uangnya digunakan untuk membiayai perlawanan terhadap dirinya sendiri Mereka tidak langsung ke rumah An BWE yang terletak di pinggir jalan besar Melainkan masuk lorong-lorong kampung yang berbelok-belok Untuk muncul di perguruan silat tanpa merasuhan Niyong Soak Tiong An BWE dan empat orang Hangkun berkumpul di situ semua Chia Tat Hang melaporkan hasilnya menemui General Eng sambil menyodorkan buku tipis catatan militer itu An BWE membuka-buka buku tipis itu sambil mengomentarinya Rasanya tidak keliru lagi Inilah bukunya Dengan buku ini Kita tahu rencana serangan Manchu dan bisa mengadakan persiapan untuk menanggulanginya Sanchu bilang Kalau mengenal musuh seperti mengenal diri sendiri Seratus kali perang seratus kali menang Hihihi Manchu boleh jaya sejak peristiwa Sanha Aikoan Peristiwa LTP Ansek Peristiwa Yangciu dan Keteng Namun kali ini akan kena batunya Buku ini harus segera dikirimkan kepada Sanchu Helian Kong An BWE mengangkat wajahnya Dan waktu melihat wajah Chia Tat Hang yang tidak gembira Ia heran dan bertanya Eh, Saudara Chia Misimu berhasil baik Kenapa kau kelihatan kurang gembira ada apa? Chia Tat Hang menarik napas dan menjawab Aku berbicara banyak dengan General Eng Berkat logatku yang kental Dia percaya aku benar-benar utusannya General Ni itu Panglima tertinggi Manchu Karena itu, dia pun bicara terang-terangan tentang niat Busuknya kepadaku Nah, mendengar niat busuknya itulah yang membuat aku tidak enak hati Coba ceritakan kepada kami Secara lingkas Chia Tat Hang menceritakannya Pendengar-pendengarnya memang agak terpengaruh emosinya Namun An BWE justru tenang-tenang saja Kita beruntung mendengar niat-niat jahat itu Kita bisa menyiapkan langkah-langkah tandingan yang akan membuat pengkhianat tua Itu terjungkir jatuh dari kursinya Bahkan juga bangsawan Dao yang amat serakah itu Kemudian Chia Tat Hang meletakkan kantong uang pemberian General Eng di atas meja Sehingga An BWE bertanya Loh, apa ini? Kali ini Chia Tat Hang bisa menjawab dengan mengulung senyum uang yang tak sedikit jumlahnya General Eng Menyangka aku benar-benar utusan Panglima Manchu Maka ia sogo aku agar aku melaporkan yang baik-baik saja kepada Panglima Manchu Temyo tertawa Coba kita serbu kediaman General Eng dengan kekerasan Belum tentu rencana militernya kita dapatkan Korban sudah pasti Dengan care ini, rencana militer kita dapatkan Malah diberi uang pula Yang lain-lain pun tertawa Macam berkelakar mulai muncul Seperti biasanya Kata Lai Tek Hoa, menurutku Mungkin General Eng sudah tahu kalau Saudara Chia itu sekelompok denganku Lalu General Eng titip uang melalui dia untukku sebagai ganti rugi rumah makanku yang terbakar oleh ulah orang-orangnya Gelak tawa pun semakin hebat di ruangan itu Namun demikian suasana kelakar itu tidak membuat mereka lalai menyusun care untuk menandingi Langkah-langkah General Eng Musnahnya restoran Cheng San Lo dilalap api Membuat Kapten Eng Leong merasa dirinya jadi kurang berguna Sebagai matematu General Eng Soalnya, Eng Leong memang ditugasi General Eng untuk mengawasi orang Orang yang berada di rumah Makan itu Dan kini yang diawasi sudah kabur semua Entah kemana, membuat Eng Leong merasa kurang berguna kepada komplotan General Eng Eng Leong merasa Bahwa jasa memusnahkan Cheng San Lo YNG Malam-malam melaporkan kepada In Ye A O bahwa Un Tongkan si pengkhianat itu bersembunyi di Cheng San Lo adalah jasanya Sialnya, In Ye A O tidak melaporkan jasa Eng Leong Itu kepada General Eng Malam itu Bukankah ia Begitu menerima laporan Eng Leong Eng Ye A O langsung mengumpulkan orang dan menyerbu Cheng Sa Lo tanpa berunding Dulu dengan General Eng Dan dalam Pertempuran itu In Ye A O tewas di tangan Hang He Jin, nelayan Sinting, Cho Kim Hang, maka tak ada yang melaporkan Jasa Eng Leong kepada General Eng Terpaksa Eng Leong melaporkan sendiri Akan jasa-jasanya Dan ia tidak memperoleh hadiah Melainkan damperatan karena General Eng menganggap Pertempuran di Cheng San Lo itu bencana besar buat pihaknya General Eng menyangka lima orang mancu yang ikut menyerbu Cheng San Lo Karena diajak In Ye A O itu dan dikorek keterangannya Membuat General Eng marah Eng Leong yang merasa hubungannya dengan General Eng agak renggang setelah peristiwa itu Setiap hari tak berhenti putarot teak Bagaimana Memperbaiki kembali hubungannya dengan General Eng Supaya Uang-uang emas pun bisa kembali Gemerincing di kantongnya Kalau bisa ku temukan tempat persembunyian baru dari orang-orang Cheng San Lo itu Lalu ku amati gerak-gerik mereka Barangkali aku akan Mendapatkan sesuatu yang bisa ku laporkan kepada General Eng untuk menarik perhatiannya Rupanya Eng Leong sedang beruntung Ketika ia A Oedang bersiap-siap meninggalkan rumahnya untuk berangkat ke Tangsi di depan rumahnya ada dua orang Satu lelaki berumur empat puluhan dan seorang gadis berusia kira-kira tujuh belas tahun Kalian mencari siapa tegur Eng Leong Kedua tamu itu nampak ragu ketika melihat pakaian Eng Leong adalah seragam militer Namun si gadis manis menjawab juga Kami mencari kakak Ang Siok Sim Kalian sendiri siapa kami teman-temannya Eng Leong menatap dengan pandangan menyelidik Adik Iparku itu tidak punya banyak teman di Lemhia ini Di antara teman-temannya yang sedikit itu adalah sesama pekerja di rumah makan Cheng San Lo yang musnah itu apakah kalian dari sana? Kedua orang yang mengaku teman Ang Siok Sim itu agak bingung menjawabnya Mereka enggan mengaku terang-terangan sebagai bekas penghuni Cheng San Lo Di depan Eng Leong yang berseragam prajurit kerajaan Namun kalau mereka bersikap Sembunyi-sembunyi mungkin juga akan sulit menjumpai Ang Siok Sim Kedua orang itu memang N.I.O. Bangkit dan Mogiyok Lin Sisa-sisa penghuni Cheng San Lo Setelah bencana kebakaran itu Mogiyok Lin yang baru saja pulang dari pegunungan mengikuti Lai Tek Hoa adalah yang menginginkan kunjungan itu karena sekedar ingin bertemu dengan Ang Siok Sim Supaya tidak malu, ia mengajak N.I.O. Bangkit yang juga bekas penghuni Cheng San Lo dan teman Ang Siok Sim Waktu itulah Ang Siok Sim juga muncul ke halaman depan Dan dengan gembira dan tanpa prasangka apa-apa ia spontan berseru Kakak Ked Adik Lin Panggilan Ang Siok Sim itu memberitahu Eng Leong bahwa Kedua tamu itulah yang namanya N.I.O. Bangkit dan Mogiyok Lin Yang pernah diceritakan oleh Gui Gong kepadanya Hati Eng Leong melonjak ke girangan Setelah sekian lama ia kehilangan jejak akan Orang-orang Cheng San Lo Kini dua orang Cheng San Lo malah datang sendiri ke rumahnya bagaikan ular cari gebuk Namun Eng Leong sadar ia Sendirian tak mungkin sanggup menangani mereka Sebab ia pernah melihat sendiri orang-orang Cheng San Lo adalah pesilat-pesilat tangguh Dan Eng Leong cuma pesilat kelas kambing Eng Leong pun menetapkan siasat untuk beramah tamah dulu Memancing keterangan sampai tahu di mana sarang baru mereka Setelah itu baru dilaporkan General Eng seperti Cheng San Lo dulu Tetapi kali ini laporanku harus langsung kepada General Eng Kata Eng Leong dalam hatinya Karena itu begitu Ang Siok Sim keluar dan menyebut nama mereka sikap Eng Leong pun bersikap amat ramah kepada kedua tamu itu Ah, kalian adalah teman-teman adik iparku Kalau begitu, silakan masuk dan nikmati karamah tamahan kami Siok Sim, ajak masuk teman-temanmu Ang Siok Sim yang sudah lama juga ingin menjumpai Moggyok Lin melangkah ke pintu dengan wajah berseri-seri Kakak Kate Adik Lin syukurlah kalian selamat dari kebakaran itu Aku bingung sekali ketika mendengar tentang peristiwa itu Lalu kalian dan teman-teman lain tak seorang pun yang kelihatan batang hidungnya lagi Bagaimana yang lain-lainnya selamat juga ku dengar Banyak mayat ditemukan di tempat kebakaran itu N.I.O. Ban Kit dan Moggyok Lin tahu bahwa pertanyaan Ang Siok Sim itu tulus bukan basa-basi Ang Siok Sim Memang sangat memperhatikan teman-temannya Moggyok Lin hampir saja menjawab terang-terangan Tetapi diberi isyarat kedipan mata oleh N.I.O. Ban Kit yang merasa tidak leluasa menjawab Selama masih ada Eng Leong di situ Eng Leong agaknya merasakan itu dengan pintar dia menunjukkan sikap Seramah-ramahnya silahkan kalian bercakap-cakap dengan bebas di dalam rumah Maaf aku Tidak bisa menemani Sebab aku harus ketangsi untuk terdinas Lalu pergilah Eng Leong Kakak iparmu orangnya ramah Meskipun prajurit Komentar Moggyok Lin Tidak semua prajurit kerajaan galak menyebalkan N.I.O. Ban Kit yang menjawab Banyak yang sikapnya galak keras karena diperintah oleh komandan mereka Namun pribadi mereka sendiri tidak demikian Mereka pun mengobrol sampai setengah hari dengan Eng Siok Sim sekedar saling melepas rasa kangen Bahkan mereka makan siang di rumah itu Sesuai dengan pesan sungguh-sungguh dari Lai Tek Hoa Maka N.I.O. Ban Kit dan Gio Iin Dilarang keras menyinggung sedikit pun tentang kegiatan rahasia mereka Juga tentang tempat persembunyian baru mereka Bukannya Lai Tek Hoa tidak percaya akan kejujuran Ang Siok Sim Namun Justru karena Ang Siok Sim kelewat jujur Sedangkan orang-orang sekitarnya diragukan ketulusannya Seperti Kapten Eng Leong dan Gui Gong Namun N.I.O. Ban Kit merasa tak ada salahnya Menceritakan tentang tuasnya Ong Gelem dalam pertempuran malam itu Sebab Ong Gelem juga bersahabat baik dengan Ang Siok Sim Ang Siok Sim memang sedih sekali ketika diberitahu hal itu Tanyanya, sebenarnya ada Urusan apa sehingga kalian didatangin orang-orang bersenjata Dan sampai terjadi keributan yang mengakibatkan tuasnya kakak Lem N.I.O. Ban Kit menarik nafas Aku kehilangan juga Dia sahabatku juga Tetapi kalau boleh ku komentari kematiannya Dia mati mempertahankan suatu penderian yang selama ini mengikat seluruh kelompok kami menjadi kesatuan Bisakah kakak Kit menjelaskan apa urusannya? Ingat untung kaan? Ingat ka? Dia yang hampir membunuhku Tetapi aku ditolong seorang berkedok Kemudian malahanku mohonkan kehidupan kepada orang berkedok yang hampir membunuhnya Untung kun membalas budiku dengan mempertaruhkan nyawa memberitahu bahaya yang mengancamku Yang terakhir dia menemui aku di Cheng San lo, mohon perlindungan dari ancaman Bekas teman-temannya sendiri Apakah karena di A Cheng San I.A.U. didatangi orang-orang bersenjata sampai sekian banyak orang tewas? Ya Untung kaan minta perlindungan kepada kami karena mempercayai kami Orang-orang bersenjata itu hendak meminta untung kaan Masa kami serahkan untung kaan begitu saja dan menghianati kepercayaannya? Kalau begitu, pasti penyerbu-penyerbu itu datang dari kediamannya General Eng N.I.O. Ban Kit dan Mogiyo Iin saling memandang sekejap Tanpa kata-katapun mereka saling mengawaskan bahwa pembicaraan sudah menyerempet ke wilayah berbahaya Dan mereka sama-sama tak ingin Ang Syok Sim yang sama-sama mereka sayangi itu terlibat urusan itu dan mendapat kesulitan Kata N.I.O. Ban Kit kemudian Saudara Ang Peristiwa itu lebih baik jangan kau bicarakan kepada siapa-siapa Kau bisa terlibat macam-macam kesulitan Biar kami saja yang mengalaminya, karena kami sudah terbiasa Ang Syok Sim mengangguk Tentu, akan kukunci mulutku rapat-rapat aku tidak mau mendapat kesulitan seperti dulu lagi N.I.O. Ban Kit mencomet dan menggigit kueh-kueh yang dihidangkan oleh Nyonya Eng, katanya sambil mengunyah, peristiwa itu sudah berlalu, sekarang lebih baik kita menikmati kueh-kueh enak ini Eh, mana guwigong si tukang makan itu kenapa tidak kelihatan? Dia mendaftar di Tia Chiang Busiao, sekolah silat telapak besi, katanya demi mengejar cita-citanya Aku heran si tukang makan itu bisa juga diterima di sana, padahal latihannya berat lo Kemauan keras adalah kekuatan tersendiri dalam diri manusia yang bisa membuat orang-orang melakukan sesuatu ik tak terduga Eh, kakak Ang, kenapa kau tidak ikut kakak gue masuk sekolah silat itu sekalian kabarnya banyak lulusan sekolah itu menjadi orang berpangkat lo Ang Syok Sim mengjeleng Aku cuma tidak ingin belajar berkelahi, aku ingin hidup rukun dengan semua orang Tetapi meskipun sikapmu cinta damai, kakak Ang pernah hampir dibunuh orang Rasanya tak salah punya sedikit kemampuan silat untuk Jaga-jaga titik diri saja, bukan untuk cari perkara Mungkin kau betul juga, adik Lin, tetapi aku tetap belum berminat Obrolan mereka bertiga ke sana kemari tanpa pokok pembicaraan titik tertentu Mereka juga menanyakan apakah Ang Siok Sim sudah mendapat pekerjaan baru dan Ang Sik Sim menjawab bahwa ia sudah diterima di sebuah perusahaan pengiriman, Plan Heng, meskipun hanya sebagai kuliahangkut, berurusan dengan barang-barang, bukan menjadi Piansu Pengawal yang harus berkelahi seandainya kiriman barang itu dibegal Wah, berarti kau akan sering bepergian, kata Mogiyok Lin Ya, begitulah jadi aku bisa Melihat tempat-tempat lain di seluruh negeri Kalau dibegal, bagaimana? Kata teman-teman yang udah lama bekerja di perusahaan pengiriman Kalau ketemu begal belum tentu terjadi adu kekerasan Biasanya kalau pihak pengawal dan pembegal mencapai kesepakatan harga rombongan yang lewat cukup membayar sejumlah uang jalan kepada kaum rimba hijau setempat Bahkan kalau terjadi pertarungan pun, ada tata krama Tak tertulis antara kaum pengawal dengan kaum rimba hijau bahwa orang-orang tak bersenjata yang sekedar jadi kuil untuk cari makan semacam aku ini, tak boleh diserang Yang boleh diserang hanyalah para Piansu yang bersenjata Apostrof Urusan kode etik di kalangan rimba hijau itu sudah tentu jauh lebih dipahami oleh N.Y.O. Bankit maupun Mogiyok Lin yang berkecimpung di dalamnya Namun mereka biarkan N.Y.O. Bankit dan Mogiyok Lin pun pulang Tujuan kedatangan mereka memang sekedar ingin mengobrol dengan si Aksim Tidak ada keperluan lain mereka cukup lega melihat N.Y.O. Bankit tak kurang suatu apa Bahkan sudah mendapat pekerjaan baru Sebaliknya Ang Syok Sim pun legalai tek hoa Dan lain-lainnya juga tak kurang suatu apa meskipun menyedihkan kematian Ong Gelan Kedua belah pihak merasakan benar nikmatnya sikap saling memperhatikan di tengah-tengah kota besar Lam Kia yang situasi umumnya orangnya garang yang rata-rata mementingkan kepentingan sendiri Menjelang sore Mereka datang lagi tanyakan alamatnya Apakah kau tidak ingin sekali-sekali ingin mengunjungi mereka misalnya nonamo itu Baiklah akan ku tanyakan alamat mereka kalau ketemu lagi Tetapi jangan bilang aku yang suruh lo Kan aku cuma mengusulkan demi kebaikanmu sendiri Demi hubunganmu dengan nonamo yang nampaknya istimewa Wajah Ang Syok Sim agak memerah namun sedikit pun belum curiga terhadap kakak Iparnya ini Kemudian Gui Gong pun pulang Bermandu keringat dan tetap memakai seragam silat Tia Chiang Busiaonya Nampaknya ia benar-benar bangga menjadi anggota Tia Chiang Busiao Tubuhnya masih gemuk namun agak berotot Ketika melewati halaman depan ia pamerkan beberapa jurus pukulan kepada Ang Lyong dan Ang Syok Sim Setelah itu dengan langkah bangga ia terus menuju ke halaman belakang Hari yang cerah itu, Kaisar Bengt sedang Bersenang-senang di sebuah danau buatan milik pribadi bangsawan Dao yang letaknya di luar kota Lemhia Hari itu tidak ada sidang kerajaan dan hari-hari seperti itulah yang menyenangkan Seng Kaisar Di mana ia tidak usah pusing-pusing menanggapi laporan Pembesar-pembesarnya Bangsawan Dao yang memang ada hubungan keluarga dengan Permaisuri Mengundang Kaisar mengunjungi tempat Tamasha pribadinya itu dengan alasan menyegarkan pikiran agar dapat memimpin kerajaan lebih baik Dan mau buatan itu berasal dari sebuah sungai yang dibendung tanpa mempedulikan sawah-sawah dan daerah hilir sungai yang membutuhkan air tepat Di tengah-tengahnya ada pulau Buatan atas pulau itu dibangun pavilion indah dengan Kebun-kebunnya yang indah Letak danaunya itu belasan li di luar kota Lemhia Dengan hadirnya Kaisar di tempat itu, sudah tentu pengamanan tempat itu luar biasa ketat Baik oleh regu-regu Pak Awkan Istana maupun Regu-regu pengawal pribadi Bangsawan Dao yang seragamnya tidak kalah mentereng dari seragam pengawal-pengawal Kaisar Para pengawal itu ada yang Berjaga di tepian danau buatan ada juga yang naik Perahu-perahu kecil mengikuti perahu yang dinaiki Kaisar dan Bangsawan Dao Waktu itu, Kaisar sedang berada di sebuah kapal yang rendah namun lebar bercat merah Di atasnya dibangun Rumah-rumahan beratap indah dicek dengan warna-warna lembut Dengan tirai-tirai tipis merah jambu berbau harum parabot-perabot mewah Dan hidangan-hidangan lezat dayang-dayang muda dan cantik Jelita yang dibawa Kaisar maupun Bangsawan Dao di tengah pengawalan yang berlapis-lapis Berada di atas kapal mewah itu sambil menikmati semilirnya angin dan bau harum Bunga-bungaan dari daratan maupun pulau-pulau buatan Di tengah-tengah air yang bening membiru bisa membuat orang lupa Kalau masih berada di dunia yang penuh penderitaan Begitu pula Kaisar Bengta yang pelan-pelan sedang menghirup Arak nomor satu suguhan Bangsawan Dao yang dituhangkan oleh dayang-dayang cantik Hidangan mewah pun dihidangkan hangat-hangat di atas tungku hangat dari perak berisi arang membara Bangsawan Dao yang menemani Kaisar makan minum suatu kali mulai menyatakan maksudnya Katanya Ampun Baginda, maafkan kalau kata-kata hamba berikut ini akan mengganggu suasana nyaman kita ini Kaisar nampak agak kecewa namun tidak kaget lagi bahwa Undangan Bangsawan Dao itu tentu mengandung pamrih tertentu Cuan Dao tadi kau bilang agar aku kesini untuk menyegarkan pikiran Melepaskan diri dari urusan rutin Ampun Baginda, yang hendak hamba katakan ini bukan awatu urusan yang rumit Asalkan Baginda menyetujuinya dan mengeluarkan surat perintah Hamba bersama General Eng dan hamba-hamba Baginda lainnya yang akan Melaksanakannya dan Baginda hanya tahu beres saja Urusan apa? Urusannya tidak gawat tetapi kalau dibiarkan terus akan gawat juga Apakah Baginda masih ingat Helian Kong? Yang beberapa tahun silam kupecat dari kedudukannya sebagai gubernur militer Lemhia Betul! Nampaknya Helian Kong itu mendendam kepada Baginda Ia menghilang selama bertahun-tahun ternyata berhasil menghimpun banyak Pengikut bersenjata dan terlatih di pegunungan dan kota-kota Hamba khawatir kalau tidak segera diatasi Dia akan merubah pemerintahan Baginda Biarpun tadi bangsaan Dao sudah memohon agar laporannya tidak mengganggu suasananya Mantoh tetap saja kaisar kehilangan sebagian besar selera makannya Kata bangsaan Dao pula, Baginda bahkan hamba mendengar bahwa Pengikut-pengikut Helian Kong sudah merembes masuk di Lemhia entah berapa jumlahnya belum bisa dipastikan Tetapi kalau Baginda menyetujui penambahan kekuatan pasukan untuk General E Jangan khawatir, semuanya akan beres Itulah kata-kata yang paling disukai kaisar dari Bawahan-bawahannya Jangan khawatir, semua akan beres Bangsawan Dao agaknya tahu kera menekan kaisar lebih dulu ditakut-takut Lalu disodori jalan keluar yang enak dan kalau sudah begitu maka biasanya kaisar akan menurut saja Kali ini yang dimintai alah pelipat gandaan kekuatan pasukan untuk General Leng Yang dikukuhkan dengan surat tertulis bercap ke kaisaran Kaisar yang malas berpikir dan malas menimbang akibat-akibat perbuatannya dan enggan pula membahayakan posisinya Dengan menentang bangsawan Dao yang amat berpengaruh ini, sudah hampir menyetujui usul bangsawan Dao itu Namun tiba-tiba seorang dayang bangsawan Dao sendiri menyeletuk, baginda harap hati-hati Jangan mempercayai begitu saja General Leng, apalagi kalau ia sampai memiliki kekuatan pasukan yang besar, ia akan sulit dikendalikan Bahwa selagi kaisar dan bangsawan Dao berbincang, tiba-tiba seorang dayang Bangsawan Dao sendiri bisa ikut-ikut bicara demikian, sungguh mengejutkan Yang paling kaget adalah bangsawan Dao sendiri ia menyiapkan penjagaan berlapis-lapis di sekitar danau maupun di dekat perahunya Di perahu pesiar sendiri ada lima Orang pengawalnya yang paling dipercaya tak terduga salah seorang dayangnya sendiri malah berani bicara begitu Dian Hoa, gilakah kau bentak bangsawan Dao kepada dayangnya yang cantik itu Dian Hoa tersenyum manis dan berkata, baginda, paduka Dao keliru tentang Helian Kong General Helian memang mempunyai kekuatan pendukung yang besar di mana-mana, bahkan juga di Lemhia Namun semuanya itu bukan untuk membahayakan baginda, justru untuk mengamankannya Manchu takut menyeberang ke selatan karena jari kepada General Helian bukan kepada lain-lainnya Justru General Eng yang berhianak bersama paduka Dao, terbukti mereka diam-diam sering menerima utusan-utusan Panglima Manchu sebagai tamu-tamu rahasia mereka Wajah bangsawan Dao berubah usah tak keruan Seandainya tuduhan itu diterimanya di tengah-tengah sidang kerajaan oleh seorang pembesar, barangkali ia takkan sekaget ini Selama ini bangsawan Dao merasa pengaruhnya sudah menyebar ke mana-mana, bahkan beberapa pengawal kaisar sudah lebih Setia kepadanya daripada kepada kaisar, bangsawan Dao boleh bangga mengatakan kaki dan tanganku ada di Mana-mana dan juga metu dan kupingku ada di Mana-mana namun tak Terduga bahwa Dayang Dian Hoa yang sudah melayaninya selama hampir tiga tahun itu bersikap demikian Dian Hoa lancang mulutmu bangsawan Dao kehilangan kendali dan lupa bahwa ia sedang berada di depan kaisar Bengte Siapa yang udah mengupahmu menyemburkan fitnah keji itu Kemukaku Dian Hoa tersenyum manis pula sambil menjawab tenang Aku bersikap seperti ini bukan karena disuap melainkan dengan kesadaran penuh Semenjak aku bersimpati kepada General Helian empat tahun yang lalu Dan yang memfitnah itu bukan aku tetapi kau bangsa tua kau memfitnah General Helian hendak menggulingkan kaisar Padahal kau sendirilah yang merencanakan itu bersama General Eng dan orang-orang mancu Ketahuilah orang-orang mancu yang menyerbu ke Cheng San Lo itu sudah kami Taiwan dan mulut mereka lah terbongkar rahasia pengkhianatanmu Bangsawan Dao dengan gusar berdiri dari duduknya lalu mengayunkan tangan hendak menampar wajah Dian Hoa Bangsawan Dao bertubuh tinggi dan gemuk Meskipun tidak mahir bersilat dan udah tua tempelengannya itu diduga pasti akan sanggup menceburkan tubuh Dian Hoa yang langsing gemulai itu ke air danau buatan Namun dugaan normal itu keliru Besar, sebab Dian Hoa dengan amat tangkas hanya menggunakan tangan kiri untuk menangkap serangan bangsawan Dao Yang ditangkap tepat adalah keempat jari tangan Seng Bangsawan karena Seng Bangsawan memukul dengan telapak terbuka Lalu Dian Hoa menekuk jari-jari yang berhasil dicengkeramnya itu sehingga bangsawan Dao menjerit dan ia dipaksa berlutut untuk mengurangi dampak jarinya yang ditekuk itu Ketika Dian Hoa melepaskan cengkeramannya Bangsawan Dao merangkak panik di lantai kapal sambil meneriaki pengawal-pengawalnya, tangkap Dayang Pengkhianat ini Pengawal-pengawal bangsawan Dao, selain yang ada di tepian danau serta di perahu-perahu kecil dan sekitar kapal mewah Juga ada lima orang yang berdiri tangguh yang ada di kapal itu sendiri Salah seorangnya bertubuh tinggi dan bernama Gunsai Tiong Berjulukan Imkan Pian, cambuk dari neraka Tadi selama perbincangan bangsawan Dao dengan Kaisar, para pengawal ini ada di pinggiran kapal, menjauh demi tata kerama Kini setelah terjadi keributan, mereka bergerak serempak